Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Curhat Kedai Kopi Dan teman kopi saya hari ini adalah Pak Iqbal Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Udah seminggu Pak ya? Seminggu Baru seminggu, jadi Pak Iqbal ini Kepala Cabang Jasara Harja Wilayah Provinsi Riau yang baru Menggantikan Bapak Pak Akhdiat Oh, Bapak itu dimana sekarang Pak? Beliau saat ini rotasi atau dimutasi ke kantor pusat ya Jadi menuduh kejabatan yang lebih tinggi lagi Di dalam pembinaan sumber daya manusia Oke, Bapak sebelumnya di? Saya di Kalimantan Tengah Tepatnya di kota Palangkaraya Palangkarayanya Gimana Pak seminggu di Riau? Ya Alhamdulillah saya merasakan bahwa Di daerah baru itu kan ada budaya baru Ada teman-teman yang baru Tapi yang pasti saya pertama kali Yang saya rasain dulu makanannya gitu Ya, jadi Pada dasarnya kan makanan-makanan Melayu itu Banyak mengandung santan ya Iya, iya, iya Ada yang gulai, ada segala macam Ikan pun digulai kan Jadi cukup Saya sih familiar dengan yang seperti itu Tapi bukannya sama dengan Kalimantan? Kalimantan sama Kayak ikan baung, ikan patin, ikan nila Lais, itu sama Karena disana juga sungai ya Iya, bapak udah pernah coba lontong malam? Belum sih Kayaknya pas covid udah gak ada lagi ya Jadi rekomendasi itu Iya, dulu lontong malam sempat heboh disini Sama ini Apa? Air minum Sorry Air mata pengantin Air mata pengantin? Namanya, nama minumannya air mata pengantin Kok bisa gitu ya? Iya, itu khasnya Habis itu ada juga Laksamana mengamuk Oh Itu minuman-minuman Minuman-minuman yang ada khas di Riau Oke, Pak Iqbal Gini Pak Misalnya gini Ada orang jalan Di jalan Terus kecelakaan Ditabrak motor, tabrak lari Itu bisa diklaim gak sih Pak? Iya Jadi gini Mungkin awalnya saya ingin menjelaskan Bahwa jasa raja ini adalah Badan usaha milik negara ya Yang diberi oleh amanah Oleh pemerintah Untuk mengembangkan Undang-Undang nomor 33 tahun 64 Tentang kecelakaan Angkutan penumpang umum Dan Undang-Undang nomor Tidaknya maaf Tidaknya 33 ya Ini Undang-Undang 34 Tentang kecelakaan penumpang jalan Jadi kedua undang-undang ini Menjadi amanah Bagi jasa raja Untuk memberikan program Perlindungan asuransi Sebagai bentuk Kehadiran pemerintah Di tengah-tengah keluarga Yang mengalami musibah Kecelakaan Berkaitan dengan yang Ditanyain tadi Yang seringnya Kasusnya kan sering kayak gitu tuh Iya Jadi setiap orang Yang berada di luar dari kendaraan Yang menimbulkan kecelakaan itu Mendapatkan perlindungan asuransi Dari jasa raja Contoh mudah Seperti yang abang tadi sampaikan Pejalan kaki Yang tertabrak oleh kendaraan bermotor Maka Kepada yang bersangkutan Ataupun ahli warisnya Jika dia meninggal dunia Jasa raja punya kewajiban Untuk menyerahkan Sangtonen itu Kepada ahli waris yang sah Jadi tetap kita Artinya gini pak Perlindungan yang kita berikan Kepada setiap warga negara Yang wajib pajak Atau seperti apa? Jadi gini Kita selaku pemilik kendaraan Itu kan setiap tahunnya Di samsat Membayar pajak Sekaligus Melunasi Sumbangan wajib Dimana fungsinya ini Sebagai Pengalih risiko Apabila kendaraan kita Menimbulkan kerugian Kepada orang lain Oh Artinya Kalau yang kasus yang tadi Yang membayarkan itu Tetap pemilik kendaraannya Pemilik kendaraan Oh gitu Jadi kalau ada perjalanan kaki Terkadang Masyarakat kan Kaget ya Pada saat kami melakukan kunjungan Saya gak pernah ikut program asuransi Padahal ini undang-undang Melindungi seluruh Warga masyarakat Yang akan warga negara Indonesia Warga negara asing Yang mengalami Kementerian Kecelakaan di wilayah Indonesia Itu tetap kita akan berikan Oh tetap Jatuh Sepanjang dia menjadi korban Dari Tertabraknya Tertabraknya suatu kendaraan Oke oke Artinya Berarti itulah bentuk Pelindungan Asuransi yang diberikan Jasara harja pak ya Oke Kalau perusahaan asuransi biasa Itu kan jelas pak Setiap nasabah ya Setiap nasabah mereka Ada dibebankan Biaya rutin Premi itu kan Biaya rutin Nah kalau jasara harja Sumbernya dari mana pak Nah Itu tadi Jadi sumbernya dari kedua Undang-undang itu ya Undang-undang itu juga Mengikat Warga masyarakat Untuk membayar Hiuran wajib Untuk angkutan penumpang umum Dan sumbangan wajib Bagi pemilik kendaraan Hiuran wajib itu gini Kalau misalnya kita nih Berkendara Atau menggunakan pesawat Dari sini Ke Jakarta Di dalam tarif Sewa Angkut Itu sudah include Asuransi untuk diri kita sendiri Baik kita beli tiket Ya Oh itu sudah ada Berapa persen Itu hanya 5 ribu Untuk satu kali perjalanan Untuk pesawat ya Oke Untuk pesawat Tapi kalau misalnya perjalanan darat Itu beli permain pun Mungkin tidak cukup 60 rupiah Sekali jalan Dan misalnya sini Kita dari sini Kedumai Angkutan umum Bus misalnya Yang sah Itu Sekali jalan Kita hanya Bayar 60 rupiah Karena ini sifatnya Perlindungan dasar Oke Jadi Baik santunan Baik tarif per orangnya itu Kita hitung hanya Berdasarkan ketentuan Dari pemerintah Sekian tahun itu Tarifnya itu Tarif dasarnya ya Itu tidak naik Tetapi Kalau misalnya kita Menghitung Dengan Kapasitas kendaraan Jumlah Jumlah kapasitasnya Sekarang kan kendaraan Ada yang sampai 50an Ya kan Ada yang sampai 40an Itu nanti kita ada Hitungannya Sehingga Ketemu Kewajiban setiap bulannya Bagi operator Kendaraan bermotor Oke pak Kalau seandainya Masyarakat yang tidak Bayar pajak Itu tetap berlindungan Atau gimana Sepanjang Dia menjadi korban Dari suatu penggunaan Kendaraan bermotor Oh tetap ya Iya Tetap Jadi kalau misalnya gini Kita tidak tutup mata ya Di masyarakat ini kan ada yang Karena lalai Ada yang karena kesibukannya Lupa bayar pajaknya Lantas dia tertabrak oleh Kendaraan bermotor Yang sudah melunasi sumbangan wajib Atau membayar pajak Yang bersangkutan tetap kita Satu nih Jadi kalau Kalau Seperti itu masih Masih bisa ya Masih bisa Karena kita juga kan Tidak hanya Murni asuransi Kita juga program asuransi sosial Program asuransi sosial Sehingga terkadang Kalau misalnya kita menghadapi Seperti itu Ya kita menghimbau Tolong Melunasi kewajibannya Ya 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 Biar balance kan Balance Ada Yang diterima Juga ada Hak mereka Yang dikeluarkan Nah sejauh mana peran kita Di Samsat itu Pak Samsat Ya jadi memang Samsat itu dibentuk Pada dasarnya Untuk memudahkan masyarakat Jadi pemilik wajib Pemilik kendaraan bermotor Pada saat Melunasi Pajak Dan melakukan registrasi ulang Kendaraannya itu Sekaligus membayar Subangan wajib Jadi peran kita di Samsat Bagaimana Tiga instansi ini Bersinergi Dalam meningkatkan pelayanan Nah ini kan ada Sudah Sudah ada Sekitar 49 loket pelayanan ya Dimana Loket-loket ini Selain Melakukan registrasi Kendaraan bermotor Juga bayar pajak Dan sumbangan wajib Seperti itu Pak Dari pengalaman Bapak Di Jasara Harja Ada Hal-hal unik gak Pak Hal-hal menarik gak Pak Selama Entah itu dalam proses Klaim dan segala macamnya Ya Yang paling sering kita Hadapi itu Sebenarnya Kepemilikan Identitas Kependudukan aja KTP-nya Pak ya KTP Surat nikah Kartu keluarga Aktif kelahiran Nah itu yang Terkadang Kami masih menemui Yang seperti itu Jadi Bukan Menghambat Terlalu lama ya Tetapi paling tidak Yang bisa kami selesaikan Maksimal dua hari Oh jadi Mengolor Mengolor Dua hari Tiga hari Itu gimana Pak Kalau yang gak ada KTP itu Nah Disinilah peran kita Seperti yang Saya Kita bincangkan Sebelumnya ya Bahwa masyarakat ini Sebenarnya hanya butuh Satu langkah aja Jika Mengalami Mengalami musibah kecelakaan Untuk dapat Klaim itu ya Cukup melaporkan Kasus kecelakanya Kepada pihak Kepolisian Ya Karena kita sudah Bersinergi Bang Jadi Pihak kepolisian Sudah Kita dilaporkan Lantas Pada saat Mereka melakukan Input data Di yang namanya IRSMS Oke Nah itu Ternotifikasi Kejasa Raja Oh Jadi dia satu sistem Satu sistem Jadi satu sistem Nah Nah setelah itu Setelah itu Kami monitor Kami Koordinasi dengan Pihak kepolisian Korbannya ada Dimana Kalau menjalani perawatan Kita pun bersinergi Dengan Perusakit Iya sih Hidupannya kan Jadi korban Pada saat Menjalani perawatan Sudah lapor polisi Itu langsung Kita Menerbitkan Surat jaminan Jadi pihak Keluarga Atau korban Saya sendiri Enggak usah Resah Dengan siapa Yang akan Membiayai Karena kita Suruh bekerjasama Dengan rumah sakit Artinya pak Yang kita Bayar Kita membayarkan Tagihannya Atau kita Memberikan santungan Dalam itu uang Jadi korban Dirawat Enggak usah Meluarkan biaya Sampai dengan Maksimal 20 juta Jadi rumah sakit Nagih Kejasa Raja Kalau dia punya BPJS gimana? Nah ini adalah Ada namanya COB ya Jadi sharing Misalnya ada seorang Pegawai negeri Mengalami musibah Dimana dia juga Mempunyai Kepesertaan BPJS Kesehatan Pada saat Mengalami musibah Jasa Raja Jasa Raja menjamin 20 juta Oke Dari biaya Rawatannya Nah jika Melebihi dari itu Dia akan berani Ke BPJS Oh dibubankan Ke BPJS Berarti tetap Jasa Raja dulu Kami perspail Jadi kami pembayar pertama Kita sudah kerjasama dengan BPJS Secara nasional Bahwa terhadap korban Kecilakan Lintas Jalan Yang berada dalam Lindungan Jasa Raja Itu kami Pembayar pertama Oke Artinya Pak Ketika Biaya yang ditanggung Itu lebih kecil Misalnya Di Batasnya kan 20 juta nih Lebih kecil Artinya Yang BPJS nya Tidak dipakai BPJS nya Tidak berfungsi Artinya Ini adalah Kontribusi ya Apa Sharing Cost ya Sharing Cost Sehingga BPJS Tidak lagi Apa Dibebani Untuk biaya Perawatan korban Gitu Kalau kayak gitu Pak Kapan Si korban ini Bisa terima Santunan dalam bentuk uang Nah Kita akan menyerahkan Santunan dalam bentuk Dana Kepada ahli warisnya Oh jadi korban meninggal ya Oh itu baru bisa Kedua Kita juga ada sistem Reimbers ya Artinya gini Reimbers bayar dulu Kalau misalnya korban Udah keluar dari rumah sakit ya Kita sudah jamin Biayanya hanya 5 juta 10 juta Lantas Dia berubah jalan Nah Berubah jalan ini Yang bisa kita Gantikan Namun demikian Ada juga rumah sakit Yang sudah kerjasama Itu Mengklaimkan Biaya Rawat jalannya Bagaimana Pak Maksudnya Pak Kalau misalnya ada korban Oh iya iya Rawat jalannya itu Diklaim kembali gitu Diklaim kembali Itu gimana Boleh Boleh Oh tetap boleh ya Sepanjang belum melebihi 20 juta Pelakon Artinya gini Kalau seandainya Masyarakat nih Rawat jalan nih Habis itu dari pihak rumah sakit Nyodolin Bon Bisa gak Kalau kita bilang Diklaimnya 100 ribu tetap kita melayani Bisa ya Di Riau sudah semua rumah sakit Pak Kalau Riau sudah cukup Sudah jadi target kita Ada sudah 100% lebih Yang kita kerjasamakan Jadi klinik pun kita kerjasamakan Agar memudahkan masyarakat Di dalam Mendapatkan perawatannya Termasuk di kabupaten kota Pak ya Kabupaten kota Pak ini kan sering kita lihat nih Kalau misalnya berkaitan dengan Kasus kecelakaan Meninggal gitu Yang tidak ada identitasnya Itu gimana Pak? Nah ini tantangan kita Yang seperti yang saya katakan tadi Bahwa Tantangan itu bukan hanya disini ya Seluruh Indonesia itu Terkadang Kepemilikan Identitas Kependudukan itu yang kurang Kita lakukan survei Maksudnya Tetap akan diakomodir Tapi mungkin butuh proses yang panjang tadi Butuh proses Butuh waktu Bentuknya gimana Pak? Maksudnya ini Apakah kita akan mendatangi kediaman? Sementara kita tidak tahu nih Misalnya kan korban yang meninggal itu No identitas atau Apa gitu Jadi Kita yang ada Di Loket ini ya Di samsat-samsat Itu punya kewajiban sebenarnya Punya kewajiban untuk Survei Keberadaan ahli waris Hampir dapat Jadi keberadaan ahli waris itu Karena Kita punya KPI Terhadap korban-korban itu Paling lama Tiga hari Sudah harus kita Selesaikan Jadi menjadi Tugas Tanggung jawabnya ya Untuk mencari ahli waris Berarti untuk orang yang Tidak punya KTP Makin berat kerja kita ya? Makin Itu bahaya yang rendah oleh KTP Kalau di jalan Iya Jadi kemanapun ya Ini pentingnya Identitas diri Kemana pun kita Berangkat ya Iya Karena Yang namanya risiko Di dalam perjalanan itu Kita tidak tahu Iya kan? Risiko Oke nanti ada spesifik Pak terkait soal Untuk yang di Angkutan umum Tapi sebelum masuk ke situ Ini kan Pemprov Riau Ini mengadain apa nih Pak Pengutihan Pajak Nah Selain denda pajak Apakah Jasara Harja Juga memberikan pengurangan Untuk klaimnya? Jadi kita mendukung ya Program pemerintah Program gubernur Dalam memberikan Keringanan Sanksi administrasi pajak Jasara Harja juga berperan Dalam meringankan Masyarakat ya Di tengah pandemi ini Jadi kita Meringankan Beban Apa Sanksi administrasi Untuk tahun lalu Oh gitu Bahun lalu Jadi kalau misalnya Tidak membayar pajak Atau SW selama setahun Dendanya itu kita Hapus Jadi denda itu kita Dapat gak sih Pak? Kalau dihitung-hitungan Untuk sumber dana? Kalau misalnya Denda itu kan pada Prinsipnya Hanya mendisiplinkan ya? Iya oh iya iya sih Iya kan? Yang tidak tangan Mendisiplinkan Supaya masyarakat gini nih Kalau masyarakat disiplin Mereka Kita berharap Tepat waktu Melakukan pelunasan Karena dengan Tepat waktu pelunasan Pemerintah Provinsi juga kan Terbantukan di dalam Menyusun program ya Jadi kepastian Sumber Pendanaan Ada Jelas Jadi Denda itu sebenarnya Bukan bentuk Sesuatu yang kita inginkan Sebenarnya kita mengharapkan Masyarakat itu Kalau bisa Gak usah denda deh Iya Tapi tepat waktu Tapi ngefek loh Pak Ini Rio kayaknya Sudah tahun ketiga nih Bikin penghapusan denda Iya benar Lumayan apa Ya karena kan Yang pajaknya mati bertahun-tahun Itu sudah pasti Memangkan itu Di tempat saya sebelumnya juga Seperti itu Jadi pertimbangan pemerintah Mungkin pada saat ini Karena pandemi Kondisi ekonomi Kondisi ekonomi yang Berat Sehingga wajib pajak Mungkin ada keinginan Untuk Bayar pajaknya Namun karena Ada beban denda Jadi Disekiankan dulu lah Dinomor sekiankan dulu Mungkin dengan adanya program Keringanan ini Pembebasan sanksinya ini Masyarakat bisa Memenuhi kewajibannya Kembali Pak kita ada target Pendapatan gak Pak Yang itu di daerah Tentunya ada Berapa Pak? Setiap daerah itu kan Ada targetnya ya Jadi kalau kita disini Nggak banyak kok Karena kan setiap kendaraan Melunasi itu kecil Sekitar 34 miliaran Ini khusus di kita Pak ya? Jadi tidak besar Itu gimana ukurnya Pak? Karena kan tergantung orang bayar Nah itulah kita mengharapkan Dengan adanya program ini Program pemutihan ini Masyarakat berbondong-bondong Untuk melunasi kewajibannya Jadi sebenarnya Dana yang kita kumpul Dari masyarakat itu kan Kembali ke masyarakat ya Dalam bentuk Santunan Dalam bentuk program-program Pencegahan Kecelakaan Seperti yang kita lihat Mungkin ada di jalan itu Water Water barrier Traffic cone Nah itu kan Semua menjadi program Pencegahan ya Bagaimana mengatur Larus lalu lintas Jadi kita kembalikan Ke masyarakat sebenarnya Oh Pak Berapa persen Tagi tahun ini? Naik dari sebelumnya? Kalau santunannya Seiring dengan Pandemi ini yang sudah mulai Sedikit longgar Kalau data yang saya miliki Ini santunannya sudah Naik ya Naik ya Dari tahun lalu 29 miliar Sekarang itu sudah 30-an miliar Ini realisasi Pak ya? Realisasi Jadi Realisasi kita sudah di 30 sekian miliar Kok angkanya lebih tinggi? Berarti angka kecilannya lebih tinggi dong? Ya Jadi kan Saat ini kan Kalau tahun lalu 2020 Karena pengetatannya sangat Tinggi ya Sangat ketat ya Yang kemarin Tahun kemarin Jadi mobilitas masyarakat itu Ini Jauh berkurang Nah sekarang kan sudah ada Pelevenan ya Oh iya sih Iya kan Sudah mulai Artinya Mobilitas tetap jalan Cuman Dibatasi Dibatasi Kalau tahun kemarin itu memang Betul Betul Sangat dibatasi Sepi Pak Tapi yang kan kita harus Kita harus Kita harus mulai Menyesuaikan Dengan kondisi Pandemi ini ya Artinya mobilitas Di tahun ini juga Lebih tinggi Daripada Tahun kemarin Pak Persyaratan bagaimana Gambaran perlindungan Jasara Harja Untuk kenderaan umum Seperti bus Angkutan pesawat Bus Pesawat terbang Termasuk juga kapal laut Itu gimana? Nah Sebenarnya pada prinsipnya Jasara Harja memberikan Perlindungan asuransi Terhadap Setiap Penumpang yang sah Dari angkutan penumpang umum ya Baik darat Laut Maupun udara Itu yang kita berikan Perlindungan Jadi kalau misalnya Masyarakat sudah naik Angkutan umum Yang sah Dalam Tarif itu Kan sudah ada Asuransi Untuk diri kita sendiri Jadi kalau misalnya Naik peri Itu mungkin Sekitar 2000 rupiah Persekalan di jalan Bagi kita Nah Jika mengalami musim Bahkan kecelakaan Mudah-mudahan Insya Allah tidak Kami berkoordinasi Pastinya dengan Otoritas pelabuhan Otoritas Atau Pemerintah Setempat Dalam hal ini Dinas perhubungan Seperti itu Jadi kita Tetap Ya sakit tadi ya Misalnya dari Setiap kali dia Pembayaran tiket Sudah ada Bagiannya Terima kasih Terima kasih.